Halo Tribuners, selamat pagi bersama saya Abdul Rahman, reporter tribunsubar.com Saat ini saya sedang berada di gedung PKK Mamuju Pagi ini Tribuners, nah dimana kita kembali memantau Fasilitas Kabupaten Mamuju atau fasilitas publik yang ada di Kabupaten Mamuju ini Yang hingga saat ini masih dalam keadaan terbengkale ataupun rusak Pasca jempa bumi yang menuju pada 2021 lalu Nah hari ini kita akan mengintip-intip atau melihat-lihat Kondisi terkini gedung TKK yang kerap digunakan oleh ibu-ibu TKK Ataupun masyarakat untuk berkegiatan ataupun beraktifitas Jadi apapun kegiatannya pasti biasanya digunakan Nah, kita akan melihat langsung kondisinya seperti apa Nah ini jelas sekali adalah gedung TKK yang berada di jalan APPP Teranya Kelurahan Dunana Nah, kita melihat Kondisi jendela Banyak yang pecah-pecah Dan kondisi ruangan pun Sangat kotor Namun nampaknya gedung ini Masih dalam proses Perbaikan Tribuners Beginilah kondisi Aula gedung TKK Kabupaten Mamuju Tribuners Nah ini tentu Men harus mendapat perhatian Agar Bisa dimanfaatkan lagi oleh masyarakat Dan pemerintah Ini langit-langitnya ya Sangat memprihatinkan juga Kayaknya baru dipasang deh Nah, beginilah kondisinya Tribuners Pintu-pintu Namun biasanya saya melihat Anak-anak karate Tekundu Biasa letihan disini Tapi dengan kondisi seperti ini Kayaknya sudah tidak dimanfaatkan lagi Tribuners Kita lihat jenderaannya dulu Ini dia jendela Rusak Pecah Sepertinya habis dilempar Tak ingin dampak dari gempa bumi Atau seperti apa Ini dia ada Kilometernya juga Ini dia jauh dari Masjid Raya yang muncul Oke, terbenar Demikianlah live saya pada waktu ini Berarti kondisi Bilum PKK memuju Parsa Kempa Bumi Untuk itu Kita akan kembali lagi melihat Fasilitas pasir-pasir publik Yang sampai seperti ini Terima kasih Dan sampai jumpa kembali Terima kasih